Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju, untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik, bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kadir partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar. Karena sungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi-partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju, untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkandungan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari partai Golkar dan pasangannya Wakil Gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik. Bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan. Tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Dan itulah cita-cita perjuangan daripada partai Golongan Karya. Di koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya, sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik. Bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun. Demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar. Karena sungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk. Kediri dari suku-suku bangsa dan multi-partai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju, untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkandungan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini partai Golkar menyerahkan B1KWK kepada pasangan calon gubernur provinsi Banteng yaitu Ibu Airin dari partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan provinsi Banteng dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara dan itulah cita-cita perjuangan daripada partai Golongan Karya kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya sekalipun tidak kita berbeda sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun demokrasi yang baik kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di partai Golkar karena sungguhnya perbedaan itu adalah indah dan memang Indonesia ini majemuk terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar karena itu Pak Ades Sumardi Ketua PDIP jangan khawatir kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama dan kami juga dalam proses pengkandungan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus kita tetap menghargai karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ades Sumardi semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan provinsi Banten dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pendangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan rakyat bangsa dan negara dan itulah cita-cita perjuangan daripada partai golongan karya terima kasih